Jelang batas akhir pencairan bantuan subsidi upah atau BSU PT.Pos Indonesia Persero kebut pencairan di seluruh kantor pos Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan batas akhir pencairan BSU kepada 3,6 juta penerima melalui kantor pos pada 30 November 2022. Meski demikian, Direktur Utama PT.Pos Indonesia Faisal Rohmat Jumadi memerintahkan jajaran kantor pos agar menyelesaikan penyaluran BSU pada 22 November 2022. Mulai itulah kita sebenarnya start penyaluran. Itu tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 3 cara. Pertama penerima manfaat bisa datang di kantor pos mana saja di Indonesia. Tadi ada kes sedang liburan ke Bekasi dari Menado, tahu dapat BSU langsung datang ke kantor pos di Bekasi ini. Yang kedua kita salurkan ke perusahaan-perusahaan di mana mereka bekerja, yang ada komunitas tentunya ya, mungkin ada 10 orang, 12 orang, 20 orang terima, kita ke sana. Yang ketiga tentu kita antar langsung, terutama untuk yang sakit, di rumah sakit, atau di rumah yang memang ya mungkin sakitnya tidak bisa, tidak sebentar gitu ya. Nah itu kita, dan kita ditarjet waktu, maka segera kita antarkan. Saya rasa begitu mbak. Untuk percepatan penyaluran BSU seluruh kantor pos diberi arahan menambah jam pelayanan menjadi Senin hingga Minggu, pukul 8 hingga 20. Di Denpasar Bali, KCO Denpasar bahkan memperpanjang jam buka kantor pos hingga jam 10 malam. Jadi kalau di kantor pos cabang utama, kami membuka layanan dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam. Setiap hari, baik itu Sabtu maupun Minggu. Setiap hari seperti itu. Nah kemudian di kantor pos cabang, hari Senin sampai dengan Sabtu, itu sampai dengan jam 5 sore. Nah kemudian sehari Minggu sampai dengan jam 2. Jadi artinya selama penyaluran BSU, kita buka semua Senin sampai dengan Minggu. Alokasi penerima BSU di Bali sebanyak 73 ribu penerima yang tersebar di 16 ribu perusahaan. BSU yang sudah disalurkan yaitu 41 ribu atau telah mencapai 60 persen. Kebetulan ini yang pertama untuk pencairan BSU saya di Rantokos. Salam gila karena tadi sudah diinformasikan bagaimana halnya. Jadi awalnya harus download aplikasi POSB dulu, kemudian langsung ke sini. Ketika sudah terdata, jadi mudah banget. Jadi datang langsung klik aja, tanya pencairan BSU. Kita tinggal nanti sebentar karena kebetulan juga tidak rapi. Rama semuanya saya disambut datang pertama dengan security, saya diarahkan untuk apa keperluannya ke sini. Kemudian ketika sudah dapat permerantian, saya mengganti dan tanya-tanya juga tidak cukup lama. Itu langsung diarahkan ke loket yang lain. Kehadiran BSU di tengah kejolak kenaikan harga akibat terdampak harga BBM sangat membantu para penerima. Meningkatkan daya beli mereka. Nah kebetulan di tahun ini ada informasi lagi bahwa ada peluang untuk mendapatkan kembali sebesar Rp600.000. Nah dari perusahaan juga cukup bergerak cepat untuk menangkapi daripada apa informasi yang sudah didapatkan dari admin bahwa akan ada lagi untuk bantuan ini. Itu sangat dirasa, sangat diperlukanlah. Dengan situasi masih dalam pandemi COVID-19, penghasilan juga turun dan juga saya tidak mungkin menuntut perusahaan harus mendapat gaji dengan standar karena situasi di perusahaan sudah satu sisi, paket pekerjaannya juga berkurang, otomatis tentu tidak bisa maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya untuk menangkapi daripada kita. Kalau menurut saya, pelayanan kantor pos terkait dengan pencairan BSU khususnya cukup baik karena tidak ribet. Artinya cukup simple sekali, saya datang di kantor disambut sama security, kemudian diarahkan apa yang bisa dibantu, kemudian saya bilang mau mengecek atau mencairkan BSU, sudah dikasih antrean dan prosesnya juga cukup simple. Cuma men-download pos pay itu baru tadi saya download kemudian aktifkan saya sudah bisa mencairkan BSU. Sampai jumpa di video selanjutnya.